Aksi pembakaran Al-Quran terjadi lagi nih. Kalau kemarin terjadi di Swedia dan Denmark, kali ini terjadi di Belanda. Aksi ini terjadi Sabtu 13 Januari lalu di kawasan kota Arnhem. Di video yang tersebar di media sosial, seorang politisi bernama Edwin Wagensfeld memimpin aksi pembakaran ini. Pemimpin gerakan anti-Islam di Belanda itu menuangkan cairan yang diduga bensin dan menyalakan api untuk membakar Al-Quran. Seorang juga terlihat membantu Wagensfeld, dia membuang Al-Quran dan ikut membakarnya. Tapi aksi itu gak berjalan mulus, dipengaruhi cuaca dan alat Al-Quran itu gagal terbakar. Demonstran yang ada di sekitar lokasi yang mayoritas beragama Islam juga beberapa kali berusaha menggagalkan aksi itu. Tapi dihalangin sama aparat yang berjaga. Walaupun akhirnya ada satu demonstran yang berhasil menerobos pengaman aparat dan langsung melayangkan tendangan tepat di kepala Wagensfeld. Pelaku pembakaran itu langsung terguling dan mengalami memar di bagian hidungnya. Tapi tendangan itu gak bikin Wagensfeld jerak, justru dia terus melanjutkan aksinya. Para demonstran terus berusaha menerobos penjagaan aparat, sampai akhirnya berhasil menyelamatkan kitab suci itu. Wagensfeld sendiri akhirnya berlari untuk berlindung di mobil polisi. Aksi ini viral dan langsung dikecam berbagai pihak, baik warga Muslim di Belanda dan di seluruh dunia. Aksi anti-Islam ini sebenarnya gak heran terjadi di Belanda. Bahkan di Belanda aksi anti-Islam menjadi agenda Partai Dutch Freedom Party atau PVV pimpinan Gerd Wilders. Partai yang pada November 2023 kemarin memenangkan pemilu di Belanda. Walaupun belakangan sikap PVV dan Wilders melunak. Bahkan Wilders dan partainya berniat mencabut RUU pelarangan masjid dan Al-Quran yang sebelumnya mereka ajukan. Walaupun sepertinya itu dilakukan dengan terpaksa agar dia dan partainya bisa berkoalisi untuk memimpin pemerintahan Belanda. Tapi ya apapun itu, kalau dengan itu akan mengurangi sikap anti-Islam di Belanda, kita sih dukung aja. Semoga aja itu bukan segedar gimmick Wilders ya. Yuk hargain keyakinan dan kitab suci agama lain. Terima kasih.